Pemirsa Tim Densus 88 menangkap seorang warga terduka teroris di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Nah itu petugas juga membawa istri dan anak-anak terduka teroris untuk dimintai keterangan. Warga kampung Kemantren, Godong, Kabupaten Grobogan digigerkan dengan adanya penangkapan oleh Tim Densus 88 terhadap seorang warga yang diduga terlibat jaringan terorisme. Peduga berinisial AHA merupakan warga pendatang yang tinggal di rumah kontrakan di kampung tersebut, yang ditangkap di jalan sebelah rumah kontrakannya. Menurut warga sekitar, AHA bersama istri dan anaknya tinggal di rumah kontrakan sejak 4 bulan lalu. Sepengetahuan warga, AHA bekerja serabutan dan istrinya, D.U.H. adalah seorang guru di sebuah lembaga pendidikan di Demak. Warga tidak menyangka bila AHA terlibat jaringan teroris selama ini, keluarganya dikenal baik dan rajin ibadah. Serta aktif mengikuti kegiatan kampung, pihak desa mengetahui penangkapan setelah banyaknya petugas polisi baju preman datang ke rumah terduga. Jaringan teroris, petugas Densus 88 membawa AHA bersama istrinya untuk diminta keterangan. Hingga kini rumah kontrakan AHA masih dijaga aparat, TNI, dan polisi berpakaian preman. Selama 5 bulan dengan lingkungan sini, dengan warga bagaimana Pak orangnya? Penangkapan tadi kan terjadi sekitar subur, sekitar subur. Informasinya diduga teroris atas nama Pak Ahmad Hafiz. Itu penduduk asli, kalau KTP-nya itu dari Magliar. Jadi di sini pendatang? Di sini pendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.